Drama Korea terbaik TransTV yang meraih rating tertinggi Yoon Hee berubah pikiran dan bertekad untuk mendukung putrinya bernyanyi Saat Jenny merayakan penerimaannya di SMA Seni Cheong Ah Rona menyadari bahwa audisi itu telah dicurangi Berkat informasi misterius, dia menyadari Sol Ah adalah putri kandungnya The Penthouse, Senin sampai Jumat jam 6 sore di TransTV Terima kasih 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 kenapa sih gak percaya sama gue? kenapa sih? kenapa? kenapa gak percaya? kenapa? mohon maaf, kalau saya percaya mendingan tanya ke bagian personalia gimana menurut ibu? oh akhir deh, masa gak percaya sama saya sih bu? enggak ah, dia gak mungkin sekecil ini gak mungkin, diet, diet, udah langsing, diet loh enggak lu udah pasti bohong ini, udah udah udah, coba kalau igun biasa matanya bisa hilang ke atas kalau kesel gimana? Bismillah, 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 Bismillah belum, 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 gue belum percaya ya kalau igun biasanya begini nih dia, coba enggak, udah udah, dibukan lah kenapa sih gak percaya sama gue banget? enggak, gue gak percaya sama lo jujur kenapa lah percaya sama gue sih? enggak, enggak, tuh lihat tuh oh, rasanya ada disini nih ga? rasanya ada, ini gua aja rantak, enggak ah, ini gak mungkin kan diet, gak mau diet, kayak ngerti diet gak? enggak, enggak, udah bukan itu yang... ya gue gak percaya, orang-orang pada gak mau jadi dia, kok lu mau jadi modi dia sih? gue disuruh, gue juga disuruh, gue mah mau jadi diri sendiri sebetulnya, biar orang kenal, jadi disuruh jadi igun sekalinya masuk tv suruh jadi orang iya, susah lah kasian banget ya udah udah udah, tapi ini kadang kita udah tersambung sama igun loh, coba bukan, 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 bukan igun, please, ini bukan igun lu lah, just bukan igun, itu pasti bukan igun so, cakep mana? mana micnya? mic 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 ini nih, bisa-bisanya dia halo ya Allah oh my god astaga siapa lagi itu baru, hello bukan, dia lagi pesensio disana sama model-modelnya dimana sih, di Bandung, apa dimana sih? di Bandung ya eh keren amat itu kaca-kaca semua lu jangan ngaku-ngaku ya lu mau lihat ga? mana? ih, keren coba aduh dia mau ngaku kasih kan dikasih rahimah, kamera ben nih nih eh keren loh itu acaranya di outdoor lu kan ga ujar ya apa? keren lagi lagi live kalau lu ga ikut kan gua kerja oh, aku kenapa nih, gua dek-perkan nih, kayaknya gua kayak panik deh deh kok panik deh kenapa lu panik kalau lu panik coba ke klinik trans tv biasanya dikasih obat gimana acaranya igun kenapa lu kenapa gak kesini acara ngantenan jam 5 pagi acaranya jam berapa sebenernya pake diomongin selat subuh sombongnya hei kangen gak ada yang lu kangenin geng kenapa lu dia pake baju apa emang lu sekarang gak dimana kalau marah matanya hilang dimana ayo matanya coba aduh no oi siapa sih bintang tamu hari ini hari ini bintang tamu banyak ada ria ricis ada ria ricis oh ria ricis tadi disini ada pacar ria ricis hafiz riza hafiz iya eh haris haris iya haris tadi disini tapi udah pulang iya udah pulang yaudah kenapa dia pulang kenapa dia pulang kasih tau ada siapa lagi oma jadi disana siapa aja sih kak itu fashion show apa sih jadi ini fashion show yang aku buat nanti akan tayang lah di instagram sama youtube tanggok 4 Februari oooh ini merupakan koleksi pusana hari raya dari manja hija sama halif menswear oooh jadi ini merupakan fashion show pertama kali aku buat dengan protokol kesehatan yang sangat ketat semuanya harus di swipe semuanya menjaga jarak fashionnya gak ada penonton bagus pencet eh jadi semuanya mesti swipe acing liat ke acing liat ke langit eh dengerin apa swipe nya pake smart volet oh matah iya iya gun bayar apa gratis bayar apa gratis bayar dia mah gratis oh yang dibutin gratis yang dibandung bayar oooh eh koko mau dong perlu lu lagi sekali-sekali iya koko perlu lu sekali-sekali lu punya klinik lu punya klinik sekarang iya apa aja gomal yuk eh yaudah ya makasih ya eh lu mau ngomong apa nih ayu ayu apa tadi lu ngomong apa emang ayu ting ting gak bayar iya emang gomang gak pernah bayar iya iya emang gomang gomang apa-apa di endorse nih nih lu liat nih nih i mu i o i gitu hydrated hehehe hehehe adih iya emang ya tiap tahun hidungnya jangan dipikirin bro santai enjoy enjoy kenapa bro kenapa hahaha kenapa dia ngatain gue bener-bener ya orang ya enggak gua kan kemarin-kemarin buat deg-degan mau ngomong apa Mayu nungguin D Kitty ngomong lyo yah Ma-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha ehh hau- Bachelor hadIL di biasa Ada back sound, ada back sound. Parah nih orang ya. Ih gila ya. Lu orang lagi ngomong, lu putusin. Kita lagi ngomong, dia lagi ngomong-ngomong. Dia lagi putusin. Bener-bener. Oke udah, judul hari ini. Udah Adrik lu temenin aja disini deh. Oke, judulnya ada. Liat deh. Ulang dari sini ya. Ada headnya, ada headnya. Oke, siap. Julip-julip. Sepatua yuk. Iya. Oke, yuk. Judul hari ini, judulnya adalah? Eh, lihat deh. Punya dia, asli atau kawe? Asli apa kawe sih? Mau asli, mau kawe. Emang masalah buat lo. Kali ini kita kedatangan pasangan yang baru saja menikah. Oh ini pengantin baru lagi anget-angetnya. Ini anget-angetnya nih. Alhamdulillah. Kita panggil langsung, ini dia. Kesia dan Adi. Oh Adi. Kesia dan Adi. Oke, siap. Kita panggil langsung pulihu. Kita panggil langsung pulihu. Kali ini yang kita kepemilin. Mau osu. Ayat, ei keras. Siap. Siap. Yangon. 10-15. Di-day. E-bhop. Tidak. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ananda Adi Permana Putra bin Rabin Iman Sutejo Saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya yang bernama Sara Seveika Kesya Ratuliu binti Fernando F. Ratuliu kepada engkau Dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan seberat 19,7 gram dibayar tunai Saya terima nikah dan kawinnya Sara Seveika Kesya binti Fernando F. Ratuliu Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai Alhamdulillah barukallah wa barukah lai kewajar maafin akmat Siye baru kawin siye baru kawin siye Yang sana bukan gue Apa sih yang bikin kalian yakin menikah muda? Sebenernya karena pacarannya udah lama Kenalnya udah lama Pacarnya 2 tahun Tapi kenalnya udah 4 tahun Terus karena didorong keluarga juga Terus keluarga udah saling dukung Jadi ya udah deh Udah deket ya satu sama lain ya keluarganya ya Oke Nah ini Kalau menurut Kalau Kesya Kalau menurut Kesya sendiri Itu Setelah menikah apa perbedaannya? Perbedaannya Sebenernya gak jauh beda dari pacaran Cuma bedanya sekarang Satu rumah Terus abis itu Sekarang apa namanya Lebih Bangun ada orang lain gitu ya Terus manggilnya mulai Pake ada masnya gitu Itu pas lagi Ijab Kabul ada yang main bola apa gimana? Ada kartu merah gitu? Bukan Buku nikah Buku nikah Itu buku nikah Itu buku nikah Itu buku nikah Tapi setelah buku nikah Begini buat ajuan KPR Iya Sudah ada Iya ya Paham kan? Paham-paham Oke Jadi awal ketemu gimana sih ini kalian? Awal ketemu tuh kita sebenernya Temen kuliah Oh temen kul-kul Temen kul-kul Iya Tapi baru sekelas tuh Pas di semester 3 Semester 1-2 tuh Baru Aku sih liat-liatnya dari jauh doang gitu Semester 3 udah pacar lagi? Dia masih punya pacar dulu Semester 3 belum Dia masih punya pacar ya? Iya Tau ya Tau yang suka nangis-nangis sih kan? Gak usah dibuka Eh bener tau dia pas sering banget nangis dulu Kalau sekarang dia pas Lebih banyak ketawa Iya Iya bener Bener Lu belum begini kan Kasia kan? Iya Iya Aku kan tau Kasia Aku juga tau Tapi pada saat itu Kamu cuma liat doang Udah gitu aja gitu Iya liat doang Eh liat doang terus Karena dia sering muncul di eksplor Instagram aku gitu Ya berarti lu cuma ngepohin dong Lu suka ngepohin dong Lu suka ngepohin Lu suka ngepohin Lu apa-apa Lu apa aja Tapi gue tuh sampai sekarang Gak bingung loh Kalau eksplor Gue gak pernah ngebuka-buka Siapa-siapa gitu Kadang-kadang mutual friend Itu adalah mutual friend lu Temen lu suka banget Apa yang lihat sama temen-temen lu Itu ada di eksplor Oh gitu Oh gitar nek Sama umum gue juga baru paham Iya kan gue nanya sama bini gue Iya Gue gak pernah ini kok ada di eksplor Terus katanya bini gue Ya berarti suka buka-buka ini Lah gak pernah Buka Temen lu suka buka itu Jadi masuk ke lu Oh dan followin lagi deh Oke aku ada tayangan lagi Keisha nangis pas sungkeman sama Mona Ratuliu Jadi Mona Ratuliu ini kondangan ya Bukan dong Tanya kakaknya Dia bisa kondangan nangis Dia gak ngantuk ngerti ya say Coba kita lihat ini dia Halo penonton lagi ya Jam-jam mau buka siap Dan Mona Ratuliu Dan Kepada Bapak Indra Brasko Nampak begitu banyak cinta Yaitu besar kasih sayang Untuk Keisha Dan tentunya untuk Ade pada hari ini Aku gak selalu sedih kalau ngeliat kayak gitu-gituan Kita gimana ya band ngelepas anak kita Nih kayaknya Pasti ya Ya pasti kan Gak mungkin dia gak nangis Gorok Gak mungkin Gak mungkin Kalau udah anak pasti nangis lah Pasti nangis Kenapa sih bisa nangis Apa sih perasaannya Ya memang begitu orang Gue nanya Dia nangis tau gak gara-gara sungkeman sama omnya Gini Om cuma ngasih gope ya Dia nangis Karena gitu kekecil lah Kekecilnya nangis Karena angpaunya gope Terus Keisha Apa sih yang diomongin sama Kamona pada saat itu Sebenernya bunda itu kan Yang nemenin juga sepanjang jalan Dari kecil Sampai abis itu Sampai Sampai nikah kemarin Itu bunda yang Sampai beliin bunga buat Si Raman aja itu bunda yang temenin gitu Jadi Haru aja Kalau yang bunda sampein tuh Kayak mulai sekarang harus happy terus ya gitu Terus Harus Nurut sama suaminya Ini udah dapet orang yang tepat nih gitu Jadi harus Langgeng ya gitu Itu aja sih yang disampaikan sama bunda Tuh yuk Mulai sekarang happy terus ya Eh gue happy alhamdulillah Happy dia mah happy banget liat dong Justru bersyukur ya Iya betul Apalagi sekarang gayanya sang sekretarin Tadi ada bilang Tadi banyak yang ayo lewat Mari gini Bu ini CV bu Disang ngakain deh Oke Katanya Adi jago banget nyanyi Coba kita tantang Adi Kalau tadi lagunya Udah enak banget Di coba nyanyi Kita mau Adi denger lagu dangdut dong Iya Jago apa dong Mabok baik enak tuh Mabok baik Mabok baik Mabok apa yang Adi bisa Hei Orang masih ting ting Orang habis lika Basa lagunya Mabok baik Terajana Terajana Gampang Atau lagu pop yang mau didangdutin apa Lagu pop Mabok baik enak tuh di Terajana 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 Ajar 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 Pernah aku melihat musiknya di pamanaria Iramannya Melayu Duhai sedap sekali Iramannya Melayu Duhai sedap sekali Selingnya Selingnya Bambu Gendangnya Kulit lembi Dambut suara Gendang Rasa ingin bertindak Dambut suara Gendang Rasa ingin bertindak Terajana Oh Berjenjana Ini lagunya Lagunya Di Bambu Oh Meratunya Oh Meratunya Meraju Meraju Suara Oh Pembanknya Masira Sedih Banyakan Rasa ingin bertindak Jangan Oke, silahkan duduk. Ben Ruben, Ayu jahat dah, pas si Edrik tadi lagi joget semangat, kata Ayu gini, belum pernah ngerahasain liburan panjang toh orang. Lu Belanda ya? Kenandanya masih ekstra. Belanda. Choya. 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 Kayaknya kan juga Belanda? Iya, bagus. Aman dong? Aman dong? Oke, kali ini kita kedatangan, lu cuci tangan dulu apa? Kali ini, ini sepert. Kali ini. Ah, sehat. Kita harus selalu itu, Shay. Sehat, sehat, sehat. Tes ya, entah langsung tes ya. Apa? Tes di tempat lu ya. Iya, iya bener ya. Iya, iya. Kali ini, kita kedatangan cewe cantik yang suka koleksi barang sebah. Pink. Pink. Warna pink. Wah ini, ini yang peng, ini berarti pengusaha somai yang pink ini. Bukan. Bukan. Gak semuanya. Oh bukan ya, kita panggil langsung ini dia, Ria Ricin. Ria Ricin. Oh pink. Oh pink. Oh itu tas pinknya. Udah pink mengkilap-mengkilap gitu ya. Harus. Wow. Tapi kalau misalnya Ricis datang gak sambil nge-vlog, gaaf dong. Oh iya dong. Silahkan. Kameranya mana ceritanya kameranya? Oh iya kameranya. Bagi apa sih, Cis? 1 juta aja subscriber lu ya. 1 juta aja. Mau tanya kamera vlognya Ricis yang mana. Nah, ini semua nih 44 biji kameranya. Oh sabi. Tombong. Tombong. Dari tanya, Cis nge-vlog. Luang sih lu aman. Nih, yang ini. Nih, nih, nih. Ini kamera vlog ya. Iya. Ini memang lebih ke kamera wedding kalau ini. Iya. Wow. Jangan ketang-ketang dong. Hehehehe. Sabar dulu. Assalamualaikum, teman-teman. Di siang hari ini Ricis mau. Maaf Kak Ricis. Maaf Kak Ricis. Maaf Kak Ricis. Mohon maaf sebelumnya. Ini, ini lagi syuting. Kita semua lagi syuting. Malah asik nge-vlog. Eh, biar banyak yang masuk. Kalau subscriber. 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 Justru. Eh. Bill in. Bill eh. Sabar gua ayu. Sabar gua ayu. Aduh. Sebentar. Tapi om Wendy. Ini mumpung. Mumpung Ricis mau ngasih informasi ke netizen. Ke The Ricis. Ke fans fansnya. Ricis ke penonton semua. Tentang wajahnya Ricis yang glowing. Cerah ceria. Dan pokoknya glow up banget. Oke. Gitu. Tapi ngomong-ngomong emang pake apa sih Ricis? Paling krim abal-abal ya? Eh, sembiringin. Sembarangan. Sembarangan. Oke, sembarangan. Ricis itu pake Y.O.U. Tuh. Yang Ricis pake itu adalah The Radiance White Nourishing Plus. Oh gitu. Serumnya iya. Terus-terus formulanya gimana tuh? Formula-nya ini ada Formula baru. Punya kandungan vitamin C. 50 kali lebih banyak. Wow. Cukup 1 kali tetes. 3 kali lebih cerah. Wow. Wow, pakai Yuu emang terbaik nih rangkaian perawatan dari Yuu. Yaudah manis, jangan kemana-mana ya. Tetap di Brownies, obrolan manis bersama Yuu Makeup. Makeup Yuu aja. Yaaay.